Dari tadi perjalanan sidang, kemudian ada bantahan juga melalui eksepsi itu Maka publik kan juga melihat, tidak hanya elit ya, tidak hanya penegak hukum, tidak hanya elit Tapi publik juga melihat bahwa ada fakta, Sambo ini beberapa kali mengubah pengakuan Ketika ditanya Kak Polri, dia bilang saya tidak menembak pemandan Kemudian ada didakwaan fakta-fakta yang berbeda lagi Kemudian ada juga keterangan-keterangan melalui eksepsi yang ternyata juga berbeda Salah satunya yang kemarin ramai itu adalah perintah hajar, bukan membunuh, tapi hajar Nah bagaimana Pak Agus melihat ini? Apakah ini pada akhirnya nanti bisa menjadi senjata juga untuk lepas dari tuduhan pembunungan? Itu, Pak Prof Agus Ya kan, kalau itu kan nanti tentu dalam proses pembuktian ya Pembuktian dalam pemeriksaan terhadap substansi atau materi perkaranya begitu Nah kan yang celik yang didakwakan terhadap Pak Sambo dan juga dan kawan-kawan itu adalah Pokoknya kan berkaitan dengan pasal 340-338 Nah itu tentu berbeda Pasal 340 kan berkaitan dengan pembunuhan berencana Nah kemudian kalau yang 338 itu kan pembunuhan yang dilakukan hanya dengan sengaja ya Tanpa adanya proses perencanaan terlebih dahulu Nah nanti dalam proses persidangan, dalam pembuktian terutama dalam tahapan selanjutnya ya Itu nanti pasti masing-masing pihak, baik itu kuasa hukum maupun kemudian jaksa Pasti akan kemudian menyampaikan bukti masing-masing gitu ya terkait dengan hal itu Nah nanti publik ya akan menilai gitu Mana sebenarnya yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya Kita tidak boleh kemudian mendahului menilai dari awal sebelum, ini baru tahapan awal